Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang hari ini selalu semangat di rumah belajar bersama orang tua Hari ini bu guru, bu guna ningrum di sentra rancang bangun akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa Yuk sebelumnya biar yang di rumah makin semangat, makin seru belajarnya, ikuti bu guru ya Apa kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat, aku pasti bisa Oke, sekali lagi ya Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat, aku pasti bisa Oke, kalian selalu semangat di rumah belajar bersama mama atau orang tua Nah kali ini bu guru akan mengajak kalian untuk berdoa Semoga pada saat kita belajar Allah melimpahkan warkat dan juga ilmu yang manfaat Baik di dunia maupun di akhirat Yuk sayang, kita sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirat al-musta'in Sirat alladina an'amta alayhim Khairil ma'udubi alayhim waladda'alin Rabbi yufirli walivalidayya walil mu'minina amin Sekarang kita akan sambung dengan doa mau belajar Sudah siap ya sayang? Yuk Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyam wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahmah Alhamdulillah Sekarang kita lanjutkan ke pembacaan salawat narian Ayo sayang kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayidina Muhammadin niladhi Tan halu bihil ukudu Watan fariju Bihil kurabu Watul da bihil hawa'icu Watul nalu bihil rawa'ibu Wahusnul hawatimi Wayustaz kalwa mamu Bi wajihil karimi Wa ala'alihi Wa sabihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim biadadi Wa nafasim biadadi Assalamualaikum Wa nafasim biadadi Wa nafasim biadadi Pencil tapi disini bu guru Beri contoh spidol ya Lalu lem Nah seperti ini ya sayang Disiapkan semuanya Sayang Nah pada kesempatan kali ini Bu guru ingin mengenalkan kalian tentang bentuk Lingkaran Nah bentuk lingkaran Lingkarannya itu yang sudah ada di depan kalian seperti ini Apa ya tugasnya hari ini? Hmm ternyata kalian mau diajak sama buning loh Itu yang pertama yaitu mengenal lingkaran Ada lingkaran besar Ada lingkaran kecil Ada yang juga berkurang sesedang Ingat karena kita akan bersama-sama belajar Kita awali dulu dengan bacaan basmala Yuk sama-sama kita baca basmala yuk Bismillahirrohmanirrohim Yang kedua apa? Memberi nama Kalian di tempat yang sudah setiapkan bu guru Juga kelas kalian Nah karena bu guru nanti akan masuk ke semua sentra kelas Ada baiknya kalian beri identitas berikan sendiri Contoh disini bu guru kasih nama ya Nah kasih nama dulu Ning Wah kok gak Tara nih Ning Gini aja wis Namanya bu guru ningrum gitu ya Dikasianan ning Terus kelasnya kelas berapa? Disini bu guru tulis A Nah Karena bu guru itu juga wali kelas A3 Bu guru tulis A3 Kalau kalian misalnya ada di kelas A1 Berarti disini kalian tulis A1 Kalau kalian berada di kelasnya Bumus A4 berarti disini tulis A4 Kalau kalian wali kelasnya Bu Robi berarti A2 disini tulis A2 Oke saya Kita lanjutkan Karena kita sudah siap di depannya ada kertas gambar lingkaran Yuk disini ada titik-titik Titik-titik kita tebali ya sama-sama Bismillah Tebal 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 Sambung 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 Lagi 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 disambung Tuh 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 lagi Nah Disini bu guru pakai pensil dulu sayang Boleh pakai pensil Selanjutnya Kalian Boleh Nih Apa aku? Yang lainnya juga gitu Ditebali pakai pensil dulu Ya Ditebali pakai pensil Semuanya ya sayang Nah ini bu guru sudah mau selesai Titut-titut Titut-titut Oke Jebret Nah udah Bu guru sudah menebali garisnya Yang putus-putus tadi Nah selanjutnya apa? Selanjutnya Kalian Ambil Krayon milik kalian Seperti ini Atau yang ada di rumah ya Lalu Di warna yang rapi Buning rum Warnanya apa? Boleh Terserah kalian sayang Kalian boleh pakai warna oran Boleh Seperti ini Atau mungkin kalian Bisa pakai warna biru Aku suka warna merah Boleh Boleh sayang Kita warnai yang rapi Bulat-bulat Bulat Ya Kita warnai yang rapi Nah Bulat-bulat seperti ini ya Nanti semuanya bisa kalian warnai yang rapi Nah Kalau tadi sudah Sekarang bu guru milik warna yang lain Apa ya? Nah kayak gini Oh pakai hitam Ingat Kalian boleh gunakan semua warna Yang kalian miliki Yang ada di rumah ya Di kotak Krayon kalian Nah Bulat-bulat Bulat-bulat Bulat Warna yang rapi Ingat Kita berusaha Untuk tidak sampai keluar garis Oke Putih-putihnya kita terbeli Oke Sanya bu guru Coba ngambil warna Hmm Birunya Nuh Sama Pakai apa ya Pakai hijau Coklat aja Oke Pakai coklat muda Tara Tugas untuk sentra Rancang bangun Yang ke satu sudah selesai Semangat sayang Nah Kalau yang tadi Kita belajar tentang lingkaran Nah Karena sekarang kita temanya masih diriku Untuk mengenal kota tubuh Dan juga panca indera Kita sama-sama coba mengenali wajah kita Ayo Kalau kalian rapah wajahnya Ada yang namanya Tara Nah Seperti ini Ada mata Ya Ada hidung Ada telinga Ada juga mulutnya Nah Kalian Nanti tugasnya adalah Menggunting Nah Tapi sebelumnya Disini disiapkan ada nama dan juga kelas Nama dan kelas ini diisi Sesuai dengan nama kalian dan juga kelas kalian Kita mulai ya Kita gunting Apa? Gunting lingkarannya Tinggal disini bu guru kasih nama dulu Oke Ini Tiga Oke Buku guru Perlihatkan disini ada Bentuk Dari bagian wajah ya Ada mata Telinga Hidung Untuk mulut Nanti kalian Lingkaran warna biru ini Nanti kalian gunting Ya Kalian gunting Lalu kalian tata disini Sesuai dengan Bentuk wajah Nah Kita gunting yang rapi ya Ingat Pas kan Sesuai dengan lingkarannya Nah Pas dengan lingkarannya Ya Oke Seperti ini Yang lain juga sama Kita gunting Dengan rapi Nah ini Sudah selesai Bu guru gunting Kalian Siapkan Lem Lem ini Coba kita tata Kira-kira matanya Dimana ya Kita buka dulu Lemnya Ini matanya dimana ya Apakah disini Disini Atau disini 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 gini ya Hah Kok gini Wajahnya Wah Coba-coba kita tata lagi Seperti ini Hidungnya mana ya Ini mulutnya Hidungnya atas gini Bener Oh Enggak Buning Salah Coba-coba Kita taruh bawah Kita rabah lagi ya Wajahnya ya Oh Ini hidungnya di tengah Matanya Oke Gini Karena yang bagian kecil Biasanya Kita taruh tengah ya Nah Seperti ini Lalu telinganya Telinganya Seperti ini Oke Tara Seperti ini ya Nanti langsung kita kasih lem Jadi kita tata dulu Lalu kita kasih lem Bagaian belakangnya Nah Yang rapi Kita pegang dulu Gini ya caranya ya nak Biar tidak berubah Posisinya Lalu kita tempelkan Nah ini tadi Juga gitu Bagian sini dipegang Yang sudah ada lemnya Biar rata Biar tidak bergeser Posisinya Lalu kita lem Ini diratakan Pakai tangan Nah Lagi yang atas juga sama Ya Yang atas juga sama Kita pegang hidungnya tengah Pakai jari Lalu kita buka dikit Kita kasih lem belakangnya Belakangnya dikasih lem Diratakan Diratakan Yang belakangnya juga Nah Benih rumah aku ngangkat Boleh Boleh Ini tak ambil gini Terus baru tak tempel lagi Dikasih lem Boleh Boleh Kayak ini caranya Nah Dikasih lem Akannya diratakan Ratak Terus baru ditempelkan sini Oke Tara Inilah hasilnya Wah Kalau dilihat Wah kalau dilihat-lihat Wajahnya jadi kayak robot ya sayangnya Ini ada telangannya di samping Terus mulutnya juga hidung dan mata Ini tugas kalian yang kedua Ya Tetap semangat belajar di rumah Ingat Dari semuanya ini Mulai tugas ke satu Dan kedua Dibutuhkan dengan durasi yang pendek Nanti bisa kalian pakai Orang tua kalian Untuk menggunakan aplikasi Kolase Apa Kolase video Dan juga foto Baru nanti dikirimkan ke The link Semangat belajar Anakku sayang Alhamdulillah Wasyukurillah Nah anak-anak Kalian hari ini Sudah selesai belajar Sama buku guru Di Sentra Rancang Bangun Nah Karena kita sudah selesai belajar Ada baiknya kita Membaca doa Selesai belajar Ayo sama-sama sayang Kita di rumah Dan dengan buku guru Kita membaca doa Selesai belajar Ayo Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillah Nah sayang Kalian kerjakan di rumah tugasnya Dengan baik ya Ingat Selalu jaga kesehatan Dan buku guru selalu berdoa Semoga semua selalu diberikan pelancaran Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum